Nah ini teman-teman manfaatnya tanaman tumpang sari Kalau kita bisa mengolah ataupun merawat Insya Allah tanaman tumpang sari itu bisa memuaskan entah pun tanaman inti ataupun tanaman tumpang sari Nah ini contohnya Ini tanaman cabai yang saya tumpang sari sama tomat Nah jadi untuk tanaman intinya disini tanaman cabai Untuk tanaman tumpang sari nya tanaman tomat Nah untuk tanaman tomat ini kita buat jarak 1 meter Nah dari pohon tomat yang pertama ke pohon tomat yang kedua itu jaraknya 1 meter Begitupun seterusnya Nah ini 1 meter Sedangkan untuk tanaman inti ataupun tanaman cabai ini jaraknya 50 cm Nah jadi 3 tanaman cabai banding 2 tanaman tomat Nah ini saya tumpang sari semua teman-teman Bahkan di lahan ini Nah di lahan ini ada 3 tanaman Nah ini yang pertama tanaman inti cabai Untuk tumpang sari nya disini ada 2 tanaman tomat Dengan kacang panjang Nah ini teman-teman Kacang panjangnya saya tanam 1 bedengan hanya 1 baris Sedangkan untuk tanaman intinya cabai itu 1 bedengan 2 baris Begitupun dengan tomat hanya 1 baris Seperti apa untuk cara penanamannya Jadi seperti ini teman-teman Ini 1 bedengan saya tanam 2 jalur untuk tanaman cabai ataupun tanaman inti ya Tanaman pokoknya Terus untuk tumpang sari Yang sebelah kanan Sebelah kanan dari layar HP ini Tanaman kacang panjang Nah ini contohnya Sedangkan yang sebelah kiri tumpang sari nya tanaman tomat Yang paling penting untuk jarak tanam tumpang sari itu harus lebih lebar dibandingkan dengan tanaman intinya teman-teman Nah bisa teman-teman lakukan untuk tumpang sari nya 1 meter ataupun 2 meter Sedangkan tanaman inti bisa teman-teman lakukan di jarak 40-50 sampai 70 cm Nah insya Allah bisa menghasilkan untuk ketiga jenis tumpang sari ini teman-teman Yang paling terpenting teman-teman mau merawat Nah contoh simpelnya mau merawat itu seperti ini teman-teman Ketika tanaman sudah mulai tinggi Untuk tanaman tomat Begitupun tanaman kacang panjang Kita perlu melakukan pemangkasan daun bagian bawah Tujuannya supaya sinar matahari itu bisa masuk ke bedengan Yang nantinya bedengan itu tidak terlalu lembab Kalau terlalu lembab Terlalu gelap Matahari tidak masuk ke bedengan Yang akan terjadi nanti Penyakit jamur itu lebih cepat menyerang ke tanaman Nah jadi intinya kalau kita Mau melakukan pemangkasan Supaya matahari itu bisa masuk ke bedengan Insya Allah tanaman bisa maksimal Jadi Satu Lahan Itu bisa kita tanam Tiga jenis sayuran Contohnya ini Cabai Tomat Dengan Kacang panjang Nah untuk tanaman tomatnya juga tumbuh subur Tuh Nah ini kita tidak tanam Disini kita tanam Nah ini kacang panjangnya juga Tuh untuk jarak kacang panjang sama ini 1 meter Kacang panjangnya 1 meter Tomatnya 1 meter Untuk tanaman cabai disini saya gunakan 40 sampai 50 cm Nah disini teman-teman 40 40 sampai 50 cm untuk tanaman cabainya Tuh Untuk cabainya kita tanam Sistem Dua jalur Ataupun dua baris dalam satu bedengan Nah ini untuk proses penyiramannya disini kita menggunakan selang drip Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih